Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Apriko Estomihi dengan NPM 2019-4050-16-57. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Inggris Prasa PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah program aplikasi untuk sebuah perusahaan, Kavisop, yang bernama Animoscovy. Animoscovy bertempat di Jalan General Sugiyono, Grand Sawit, Jatah Timur. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini, agar manajemen perusahaan dapat memberikan ranking kepada karyawannya. Sebelum menjalankan program aplikasinya, pertama-tama saya akan menjalankan aplikasi database-nya. Selanjutnya, kita jalankan program aplikasinya. Dan di sini sudah tampil form login. Untuk form login, saya menggunakan dua user. Yang pertama user admin, dan yang kedua user owner. Dan di sini saya akan menggunakan user owner. Kita klik tombol login. Dan di sini sudah tampil menu utama dengan empat menu. Di antaranya ada data karyawan, data absen, data kinerja karyawan, penilaian karyawan. Dan pertama saya akan masuk dalam menu data karyawan. Dan di sini sudah ada form pengimputan data karyawan. Dan saya akan mengimput data karyawan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita klik tombol simpan untuk menyimpan data. Dan data berhasil tersimpan. Saya akan menambahkan data karyawannya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya akan mengedit data karyawan yang akan diubah. Terima kasih. Dan data berhasil tersimpan. Dan selanjutnya, saya akan menghapus data karyawan. Dan data karyawan berhasil terhapus. Selanjutnya, untuk cetak laporan. Dan ini adalah tampilan dari laporan data karyawan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam menu data karyawan. Dan ini adalah tampilan dari menu data karyawan. Dan sudah ada nama karyawan yang tadi saya input di data karyawan. Untuk absen jam masuk data karyawan. Dan pertama, saya klik nama karyawan. Dan saya klik tombol masuk. Dan absen masuk. Dan berhasil. Selanjutnya, untuk absen keluar. Saya klik nama para data absen. Kita klik tombol keluar. Dan berhasil. Selanjutnya, kita klik kembali nama karyawan. Dan berhasil. Untuk jam keluar. Kita berhasil. Dan ini adalah tampilan dari laporan data karyawan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam menu data kinerja karyawan. Dan ini adalah tampilan dari data kinerja karyawan. Dan saya akan meng-input kembali data pendilaian kinerja karyawan. Data berhasil tersimpan. Dan saya akan kembali meng-input data pendilaian karyawan. Dan data pendilaian kinerja karyawan kembali tersimpan. Dan untuk meng-update data karyawan. Dan kita kembali klik nama karyawannya. Kita ubah untuk penilaiannya. Kita klik tombol update. Dan data pendilaian kinerja karyawan berhasil diubah. Dan untuk menghapus data karyawan. Kita klik tombol hapus. Dan data pendilaian karyawan berhasil terhapus. Ini adalah tampilan dari laporan data kinerja karyawan. Dan yang terakhir, saya akan masuk ke dalam menu penilaian karyawan. Dan ini adalah tampilan dari data penilaian. Kita kembali input penilaian karyawan. Dan kita klik tombol simpan. Dan data penilaian berhasil tersimpan. Dan untuk mereset kembali form penginputan penilaian. Kita klik tombol reset. Dan form akan kosong kembali. Dan kembali kita input penilaiannya. Kita klik tombol simpan lagi. Berhasil tersimpan. Kita klik kembali tombol reset. Berhasil kosong kembali. Kita input kembali data penilaiannya. Kita klik kembali tombol simpan. Dan berhasil. Selanjutnya kita klik tombol normalisasikan. Untuk menormalisasi dari data penilaian. Dan ini adalah data normalisasinya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rankingnya. Dan ini adalah data nilai ranking. Dan untuk menghapus dari data penilaian. Kita klik nama karyawan. Dan kita klik tombol hapus. Dan data berhasil terhapus. Untuk cetak laporan data penilaian. Ini adalah tampilan dari laporan data indeks karyawan. Dan untuk cetak laporan dari data nilai ranking. Kita klik cetak laporan. Dan ini adalah tampilan dari laporan data indeks karyawan terbaik. Oke itu saja demo program aplikasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!